Intro Sahabat Rema yang terkasih selamat pagi berkah dalem Sudah kita memberi senyum hari ini Rabu 14 April 2021 Permanungan kita diambil dari Injil Yohanes Bab 3 ayat 16 sampai 21 Salam sehat, salam bahagia dan jangan lupa untuk selalu bahagia Tema kita hari ini kasih dan pengorbanan Sahabat Rema yang terkasih Kalau kita membaca Injil beberapa hari ini Itu bicara tentang percakapan Yesus dengan Nicodemus Percakapan itu juga hari ini kita dengarkan dalam Injil Dan bagi saya inilah inti dari semua percakapan Yesus dengan Nicodemus Dalam percakapan hari ini Yesus berkata Begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Ini penegasan Yesus yang sangat jelas Yesus ingin mengajak Nicodemus pada suatu hal yang paling penting dalam kehidupan beriman Yakni tentang kasih dan pengorbanan Allah pada dunia Tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan hidup yang kekal Yesus ingin membuka mata hati Nicodemus Yang adalah seorang Yahudi Akan kasih Allah ini Mengapa? Karena hukum Yahudi bukan bicara soal kasih dan pengorbanan yang tulus Tapi bicara soal bagaimana menjalani hukum itu dengan benar Sedangkan menjalani hukum dengan benar Tidak selamanya didasari oleh kasih dan pengorbanan Bisa saja kena ketakutan Bagi mereka hanya soal benar atau salah Sehingga tidak mengherankan mereka menjalani hukum itu dengan kaku Inilah sebenarnya poin penting yang mau dikatakan Yesus pada Nicodemus Menariknya Nicodemus mau membuka hati pada pengajaran Yesus Maka sebenarnya Yesus ingin mengatakan pada Nicodemus Kalau Anda mau mengikuti aku Harus menjalani ini Mengasihi dengan tulus Mengasihi dengan penuh pengorbanan Sahabat remah yang terkasih Kasih dan pengorbanan Yesus nyata dalam wafat dan kebangkitannya Wafat dan kebangkitan Kristus menunjukkan Allah mencintai manusia Dan ingin semua kita selamat Ia tidak ingin kita binasa Karena itu kita punya tugas penting dalam kehidupan ini Yakni menghidupi kasih Allah itu dalam kehidupan kita Kalau Allah begitu serius mencintai mengasihi kita bahkan mengorbankan putra tunggalnya Untuk keselamatan kita lalu apa yang bisa kita buat Untuk membalas semua kebaikan Allah itu Walaupun sebenarnya Allah tidak membutuhkan balasan dari kita Tapi tanggung jawab sebagai orang yang dicintai Orang yang dikasih oleh Allah menjadi tanggung jawab kita Bahkan kita perlu belajar dari Nicodemus Setelah ia melihat kebaikan dan pengorbanan Yesus Dalam keluarga kita dalam komunitas dalam kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita Sekali lagi kita perlu belajar untuk mencintai mengasihi dengan tulus Kita tidak hanya mengharapkan cinta dan kebaikan orang lain Tapi kita harus berkorban untuk mencintai mengasihi mereka Dalam hidup keluarga ataupun komunitas Kasih dan pengorbanan yang tulus menjadi kunci untuk kebahagiaan bersama Kita tidak hanya menuntut pasangan kita atau rekan kita Untuk memperhatikan kita, untuk peduli dengan kita, untuk mengerti kita, menghargai kita Lalu kita tidak pernah menghargai mereka Lalu apa artinya semuanya itu Tapi justru kita sebaiknya yang pertama melakukan itu semua Kalau kita ingin komunitas kita baik Kalau kita ingin keluarga kita baik Kita harus pertama kali mau berkorban Mau mencintai, mengasihi, menerima komunitas dan keluarga kita dengan baik Sekali lagi jangan hanya menuntut pasangan kita Jangan hanya menuntut rekan komunitas kita Untuk memahami, menghargai dan menerima kita Tapi kita terlebih dahulu Belajar untuk mengasihi, menghargai dan menerima Dan mau berkorban demi kebersamaan kita Saya ingat baik kata-kata mantan jenderal saya Almarhum Ramo Wim van der Reden Kalau anda ingin bahagia dalam hidup komunitas Kalau anda ingin hidupmu diterima oleh komunitas Oleh sesamamu Satu yang tidak boleh anda lupakan Rendahkanlah dirimu untuk sebuah mimpi yang paling indah Dan saya kira ini cara terbaik bagi kita Kalau kita ingin bahagia dalam keluarga Kita ingin bahagia dalam komunitas Kita belajar merendahkan diri Merendahkan diri itu tandanya bahwa Kita mengasihi sebuah kebersamaan Kita mengasihi sebuah keluarga Kita mengasihi komunitas kita Dan itulah ungkapan kasih dan pengorbanan kita Tentu semuanya itu demi kebaikan Keluarga dan komunitas kita Sudara aku terkasih Kita perlu waktu untuk melakukan itu Dan pasti ada buah yang akan kita petik Yakni kebahagiaan dan sukacita Dan itulah mimpi kita bersama Amin Dan semoga kita semua Keluarga, komunitas kita Dan pekerjaan kita hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah dalam Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati